malam setelah aku melahirkan dan masuk ke kamar pasien suamiku itu pulang dan minum-minum bir bersama dengan teman-temannya terus otomatis lah ya kan si susternya kejut dan tukang bersih-bersih rumah sakitnya itu terkejut ya kan dong apa ini gitu ya kira mereka itu apa pusat pusatnya si lebih digantung di situ kering ya kan karena di jam 14 itu ketuban nggak pecah-pecah ya teman-teman si dokter kasih aku itu cairan suntikannya yang di inputkan untuk merangsang dorongan baby agar keluar gitu ya udah habis di suntikan cairan itu cairan rangsangan untuk si baby keluar dari jalan keluar ya barulah pecah ketubanku teman-temannya ada pecah air ketuban baru tiga kali tarik napas itu langsung lalu di brojol ya teman brojol di tanggal 15-15 tapi teman-teman ini ada lagi proses lucunya lagi teman waktu proses mau brojolnya lebih waktu pecah ketuban ya kan aku bilang lah sama bidannya itu ya kan aduh dok bidan aku udah pecah ketuban gue bilang gitu sama bidan ini ya baik-baik saya akan panggil dokternya saya akan panggil semua teman-teman saya kayak gitu ya kan nah jadi datanglah semua itu ya kan semua dokternya dokter perempuan dua atau tiga terus bidan gitu ya ada tiga atau empat orang gitu ya teman-temannya banyak pokoknya sal-sal itu ya nah jadi datanglah mereka ini mereka ini badannya kecil-kecil ya kan kalian tahu lah suamiku badannya gede ya kan teman-teman jadi si para suster satu bidannya ini bilang sama si suamiku ya kan bapak tak sus bapak duduk aja disitu nanti takut kenapa-kenapa gitu ya kalian tahu lah ya kan badan suamiku gede banget kan nanti kalau misalnya suamiku pingsan ya kan nanti jadinya nggak ada yang menolong awal ya kan melayarkan ya kan malah menolong suamiku gitu ya kan jadi kata suamiku kayak gini kan untuk membalas pertanyaan suruan si bidannya itu ya kan papa bubi dan aku udah terbiasa kok ya babi melahirkan katanya kayak babi gitu ya aku dibandingin dengan babi teman-teman itu ya kan maksudnya disini bukan dia betul-betul membandingkan aku dengan babi maksudnya artinya itu ya kan suamiku itu udah terbiasa melihat darah-darah dari hewan lah karena suamiku itu kan mamanya dulu kan peternak sapi ya teman-teman peternak babi juga jadi dia juga membantuin mamanya itu melahirkan babi melahirkan sapi jadi hal-hal seperti itu udah wajar dah terbiasa dilihat matanya gitu ya jadi dia nggak bakalan pingsan lagi nggak bakalan jatuh lemes gitu lah teman-teman ya artinya ya teman-teman nah habis itu ya teman-teman di jam 15.15 lah lah Ludwig ya kan Ludwig itu lahirnya bersih ya nggak ada berkeju-keju nggak ada putih-putih karena dia itu udah lewat ya hari-hari itu udah lewat dia karena udah lewat itu jadi nggak ada putih-putih keju lagi jadi bidan itu di Jerman ini ya teman-teman nggak langsung memandikan si bayi ini ketika baru melahirkan nggak memandiin dengan air tapi hanya untuk dilap-lap pun enggak teman-teman ya cuman dipakein baju hangat pakein topi gitu kan terus sarung tangan pun nggak dipakein gitu kan udah kayak gitu doang habis itu dikasih sama ibunya gitu ya nggak ada istilah masuk kamar bayi nggak ada langsung udah dibes udah dipakein baju lengkap dengan topi baru dikasih sama ibunya gitu kan tapi sebelum dibesihin sama si suster ini si baby tapi si baby ini harus tetap pertama kali keluar itu pertama kali brojer itu harus dinenenin sama ibunya gitu ya teman-teman betul-betul itu si anak itu cuman dilipain di atas perut terus si Ludwig menjalar gitu kan ke nenek nawak untuk di untuk belajar nenek lah belajar minum belajar makan cari makan gitu ya teman-teman dan itulah dia pengalaman aku melahirkan Ludwig ya teman-teman saat itu nah ketika aku sudah melahirkan itu ya kan dijahit lah semua teman-teman dijahit ya robek aku teman-teman aku robek itu karena Ludwig tuh lahirnya besar kali teman-teman besar ini lingkat kepalanya 36,5 cm ya lingkat kepala cm 36,5 cm lalu panjangnya dia itu 53 cm terus beratnya itu 4 kg bayanglah normal normal bayi segede itu normal apa nggak sobek-sobek tau nggak udah habis itu dijahit semuanya ya teman-teman di jam 9 malam barulah aku diantar ke kamar pasien teman-teman kamar pasien itu di jam 9.06 barulah aku bisa makan setelah satu harian itu aku nggak makan bayangin seharian itu aku nggak dikasih makan sama suster karena ini alasan sebenarnya itu untuk menghindarin si bayi ini keluar bersamaan dengan tinja aku ya jadi si suster ataupun bidang di Jerman itu tidak ada mengasih aku makan dan mereka ngasih makan aku itu setelah aku melahirkan dan berada di ruang pasien jadi kan teman-teman karena di sini itu ya sistem kliniknya di Jerman ini ya kalau di rumah sakit aku nggak tahu ya sistem kliniknya tempat aku melahirkan itu yang nggak ada ataupun tidak mengizinkan bapak-bapak untuk tinggal berada di rumah sakit atau di klinik ya untuk menjaga istrinya di malam hari ya nggak ada sistem itu maka suami itu di malam itu juga setelah aku masuk sal di sudah mulai gelap pulanglah dia ke rumah dengan happy ya istri dan anaknya sehat lalu dia merayainnya lah bersama dengan teman-temannya di kedai tuak untuk apa untuk minum-minum sama minum-minum bir gitu lah teman-teman jadi maksud aku di awal video tadi kenapa suami aku itu lebih memilih temannya untuk minum-minum bir bersama dengan dia daripada menemani aku di rumah sakit itu bukan karena dia nggak mau ya untuk menemani aku dia mau menemani aku cuman karena peraturan di klinik tersebut nggak bisa dan nggak membolehkan ya si suami atau si pasangan perempuan tersebut untuk menjaga pasangan mereka dulu di klinik itu ya nggak boleh nggak terbolehkan jadi bukan karena apa-apa ya dia itu pun udah biasa disini ya merayakan eh hari kebahagiaan mereka dengan minum-minum gitu teman-teman jangan menghabiskan uang itu juga kan cuman sekali aja seumur hidup ya teman-teman ketika punya anak gitu ya jadi teman-teman karena dia saking happy-nya aja gitu ya teman-teman jadi teman-teman paling lucunya lagi di hari esoknya di tanggal 25 itu kan langsung lah Pater Tak nah ya hari ayah kita sebut di Indonesia ya kalau di jaman kita bilang Pater Tak nah datanglah dia ke tanggal 25 itu ya teman-teman karena hari Pater Tak itu ya teman-teman datang dia terus kasih aku kejutan kejutannya itu dia bawa itu ikan teri sambal dan itu sih ikan teri sambal itu crispy dan dipakai nasi teman-teman dipuntutin nasi dibawain aku ke rumah dibawain dia itu semua makanan ke rumah sakit lalu paling lucunya lagi ya kan paling aneh bin ajaib ya kan cuami aku kan selama hamil itu ya kan aku nggak bisa makan daging mentah atau pendaging asap-asap ya teman-teman boleh ya kalian tahu sendiri ya teman-teman nah begitu juga aku nggak bisa makan rotobor selama aku hamil itu ya teman-teman nah waktu udah tanggal 25 itu ya kan teman-teman datang suamiku selain bawa ikan teri dengan nasi itu ya teman-teman dia bawa juga rotobor-rotobornya digantung tau nggak digantung di apa itu di seperti di video ini lah tahap paling lama-lama gitu ya kan digantungnya di situ terus otomatis lah ya kan si susternya kejut dan tukang bersih-bersih rumah sakitnya itu terjejut ya kan dong apa ini gitu ya dikira mereka itu apa pusat pusatnya si Ludwig digantung di situ kering ya kan padahal itu rotobor-rotobornya teman-teman kenapa aku itu ada aja mulai gitu bawa ikan gitu tapi aku seneng banget kamu udah bawain aku ikan kering lagi itu sama suami PO waktu aku udah melahirkan itu ya keesokan harinya itu ya sehari setelah melahirkan itu langsunglah datang dari pihak klinik tersebut ya dimana aku melahirkan langsung datang pihak laktasi bagian laktasi ya terus bagian egoterapi datang untuk mengajarin aku bagaimana menyusuin yang bener bagaimana ketika anak tidur bagaimana harus disusuin membanguninya terus bagian egoterapi itu ngajarin aku bagaimana agar rahim ini kembali lagi kuat kembali ke tempatan semula gitu ya teman-teman nah kalau cerita-cerita tentang itu aku sudah pernah buat videonya buat kontennya linknya ada sebelah sini ya teman-teman dan ada juga di description box aku buat ya jadi kalian bisa klik disitu pengalaman aku menyusuin dan di ergoterapi ya apa-apa aja itu ya teman-teman jadi kan teman-teman selama aku di klinik itu ya kan kita itu di klinik itu bisa cuman tiga hari teman-teman dari asuransi itu cuma tiga hari kecuali kalau misalnya ada terjadi apa-apa bisa diperpanjang lagi oleh pihak rumah sakit atau tutup dan dibayar oleh pihak asuransi gitu teman-teman ya karena aku melakukan normal dan aku sehat dan bisa pulang di next tiga hari kemudian ya teman-teman setelah pulang dari rumah sakit ternyata sini tetangga aku kasih kejutan juga ya kan buat aku sama dengan Lutfi gitu kejutannya ada seperti di gambar ini ya ini maksudnya di sini ya karena teman-teman bangau itu di Jerman itu adalah pembawa anak ya jadi kalau misalnya ada ataupun pembawa keberuntungan gitu teman-teman tapi lebih terpicu kepada anak gitu ya keberuntungannya ini ya teman-teman nah jadi kalau misalnya ada bangau ini ya hingga di atas rumah kita di gentek rumah kita ini kan Oh berarti ini calon-calon punya tetangga baru ini ya nih ini bakal punya anak gitu ya nah si tetangga aku ini yang polisi ya kan teman-teman rumahnya agak seberang sedikit ya depan rumah kami ini nah si polisi itu si perempuan itu ngasih kejutan itu setelah buat aku dengan Lutri kan terus ada ada kadunya juga udah disediakan kadunya sih semua sini rata-rata orang-orang sini kan tahu bahwasannya itu pemper paling dibutuhin oleh orang tua ya teman-teman orang tua yang baru melahirkan gitu ya jadi jadi ada langkasih pemper banyak aneh kan aku itu sampai sampai enggak beli pemper itu selama enam bulan saking banyaknya itu pemper dikasihin nama mereka ya sebagai hadiah gitu ya terus ada dikasihin baju bayangnya baju itu satu kardus sesak gitu ya walaupun baju bekas tapi itu masih bagus banget ya dan masih apa masih bersih-bersih gitu ya terus ada ada apa namanya ada barang bermerek juga ya dikumpulin dia gitu ya dari tetangga-tetangga gitu ya pokoknya banyak sekali lebih dapat hadiah jadi kita itu total enam bulan itu enggak beli baju enggak beli mainan enggak beli apa pempes buat lebih pokoknya semua dari tetangga teman-teman dan itulah dia teman-teman ceritaku itu saat aku melahirkan Ludwig ya dan jangan lupa juga teman-teman yang bagi ketinggalan yang udah ketinggalan ceritaku yang hamil Ludwig silahkan lihat linknya di bawah ini ya teman-teman di bawah ada di description box aku juga ya oke dan sampai sini dulu ya ceritaku kali ini dan semoga kalian bisa mengambil hikmanya dari sini ya agar kalian itu jangan macam-macam sama istri kalian yang lagi hamil ataupun jangan macam-macam dengan teman-teman kalian yang perempuan yang lagi hamil terus kalian juga mendapatkan pelajaran dari ceritaku ini ya teman-teman dari bagi teman-teman yang sedang menantikan seorang anak ya dan menantikan seorang menjadi seorang ibu ya aku berharap dan berdoa hari ini juga agar kalian pemintaan kalian dikabulkan dan menjadi seorang ibu dalam waktu terima kasih teman-teman dan terus berjuang ya oke dan sampai disini dulu ceritaku kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye terima kasih sudah menonton aku dari tadi dan sudah sabar mendengar ceritaku dari awal hingga akhir oke oke dan sekian dulu ya teman-teman video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax